Selamat pagi, halo sahabat hijau. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya. Tetapi sebelum itu, ada yang tau gak nih proyek saya itu apa? Yah, pandang gak tau. Tetapi sebelum saya menjawab, izinkan saya untuk berpantun ya. Popeye suka makan bayam hijau. Makannya sembunyi-sembunyi. Hai teman-teman sahabat hijau, perkenalkan nama saya Stephanie. Ada yang tau gak nih saya berasal dari mana? Ya benar, saya berasal dari SDN Gapesari 1, 2002, Surabaya. Nomor peserta saya yaitu 154. Saya adalah finalis Putulinko Nidup 2024. Alasan proyek saya adalah budidaya tanaman bayam. Mengapa saya memilih proyek tanaman bayam? Karena bayam mempunyai banyak manfaat. Di Surabaya, tanaman bayam jarang untuk dibudidayakan. Bayam sayuran yang murah dan mudah untuk diolah. Manfaat tanaman bayam adalah meningkatkan kadar O2 di lingkungan, sumber zat besi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Pencapaian saya adalah telah menanam 1567 tanaman bayam. Lalu saya juga membagikan 488 ikat bayam, serta sosialisasikan proyek ke-1017 orang. Lalu saya pun mengolah bayam menjadi keripik bayam, puding bayam, dan mie bayam. Target saya adalah membuat vertikal garden untuk tanaman bayam saya, membagikan hasil panen lebih banyak lagi, membuat bayam menjadi branding sekolah. Teman-teman, saya punya pantun lagi nih. Jalan-jalan ke kota Surabaya, kanan-kiri gedung bertingkat. Makan bayam banyak manfaatnya, badan menjadi sehat dan kuat. Selama mengikuti pangeran dan putri muka hidup 2024, ada lho pengalaman unik yang saya alami. Saat ingin mengolah bayam, saya berpikir untuk membuat cincau. Tetapi ternyata hasilnya tidak jadi, karena bayam tersebut rasanya terasa pahit dan adonannya menggumpal. Lalu saya mempunyai hal luculo yang saya alami. Setiap pagi, saya selalu berteriak kepada mama saya, karena bayam saya dimakan tikus. Akhirnya, saya pun memanggil mama saya, karena bayam saya dimakan tikus. Ma, ma, bayam saya dimakan tikus. Akhirnya, saya pun memberanikan diri untuk mengambil sapu, lalu mengejarnya. Tetapi, ternyata tikus tersebut sudah masuk ke selokan yang sangat kecil. Saya baru tahu lho, kalau tikus juga suka makanan bayam seperti manusia. Saya juga menanam bayam di pantiasuan, di kenpar, dan dimakan palawan. Selain itu, ada hal sedih lho yang saya alami. Tanaman bayam saya mati karena kering dan dimakan tikus. Lalu, saya pun menanam bayam di rumah. Lalu, saya pun membagikan bibit bayam ke tetangga sekitar maupun warga sekolah. Lalu, ini saya sedang menjual produk olahan saya waktu itu di Genpark, dan ada Bunda Baut yang membelinya. Nah, dan ini kampung mitra saya yang berada di jalan tambahan buku. Tetapi, sebelum saya mempunyai kampung mitra, saya waktu itu bertanya kebaca orang-orang, apakah ada yang mempunyai kampung mitra bayam di sini? Ada seorang ibu yang menjawab, saya mempunyai lahan tersebut. Akhirnya, saya pun bertanya kepada ibu itu, siapakah nama Anda? Nama saya Ibu Ana. Akhirnya, saya pun bertanya, apakah boleh lahan tersebut saya jadikan kampung mitra saya? Tentu saja boleh. Dan setiap Sabtu atau Minggu, saya melakukan bersih-bersih pantai bersama guru pendamping dan keluarga saya. Lalu, saya juga sosialisasikan proyek saya ke warga sekolah. Lalu, saya juga mensosialisasikan ke anak-anak yang berada di sekolah saya. Terima kasih. Salam bumi, pasti lestari. Sayap indah, burung cendrawasi. Jangan diburu sepaya lestari. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa, saya Stefani. Pangkutan Lari 2024 Siap, peduli, produktif, antirobahan, mendunia. Salam bumi, pasti lestari. SDNK Pasari 1 Jaya, jaya, jaya. Luar biasa, pasti bisa. Terima kasih. 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 Terima kasih.